selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh minta tepuk tanya teman-teman buat kita semua rame sekali, terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Arnal, saya pembuka dari Zakaribo, tadi MC bilang pemateri, jujur bukan teman-teman ya, saya masih mahasiswa baru, saya lulus 2023, saya bodoh sumpah ini jangan ada bertanya soal sanitasi saya kosong ya tidak tahu saya itu, apakah itu sanitasi harusnya saya jadi audiens jujur pak senang sekali saya tampil disini karena yang pertama acaranya UNICEF siapa tidak bangga isi acaranya UNICEF biasanya kita lihat dia di belakang bajunya Messi di Barcelona toh UNICEF deh, keren sekali pernah ketemu Messi di kantornya NICEF bercanda ya pak, minta maaf apalagi teman-teman dipanggil stand up di UNICEF ya Allah lihat kisah cewek-cewek cantik Kakak, siapa namata yang duduk Vincent disana siapa namata ya Lily tahu mungkin soal sanitasi kalau begitu saya kasih tebak-tebakan Kak Lily I want I want apa yang bikin senyum I want to tell you something that I love you karena teman-teman jujur saya juga maabah tapi anak UNHAS itu jauh berbeda sekali dengan yang di kampusku ada temanku di UNHAS dia cewek jujur agak jengkel Kak biasa karena dia ajak makan di restoran yang mahal Kak kan saya ini pengangguran itu misalnya berdiri disini saya ini pengangguran dia pernah ajak Kak makan di cobek-cobek yang ada kepiting lobster yang tidak ada di penjual ikan keliling dia bilang Arnal ayo makan di cobek-cobek aku bilang tunggu dulu cobek-cobek ke restoran mahal kau enak bapak mau pengusaha saya bapakku sama sama-sama pengangguran dia bilang Arnal ayo makan di cobek-cobek aku bilang apa eh dede becobek-becobek iya teman-teman anak UNHAS begitu banyak nyaman anak UNHAS temanku teman kampusku naikkan lift yang full kaca muy muntah kayak jauhnya perbedaannya dan saya mau bahas ini teman-teman kemarin itu Makassar sering mati lampu lagi sering mati lampu 5-6 jam lama sekali untuk mati lampu masalahnya begini kalau di rumah mati lampu itu enak ada lilin bisa dikasih nyala kalau di jalanan Pak yang mati lampu masalahnya lampu motorku itu mati jadi kalau mati lampu jalan mati mati juga di situ saya pernah nyasar di lorong depan pos ronda begitu mati lampu saya cari itu jalan keluarnya lorong saya putar-putar eh kembali lagi ke pos ronda saya bawa motor Pak kasih nyala blitz hp sambil ingat Allah saya salawat terus untungnya Alhamdulillah ada saya lihat pengendara lain yang bawa motor sambil kasih nyala kore Alhamdulillah ada lebih bodo sorry ya agak flu ya teman-teman ya dan begini manusia itu kadang melakukan hal yang efisien seperti kalau misal mau gampang diingat orangnya kita safe di WAT itu pekerjaannya dan namanya kayak gas sing gas dengasin penjual gas serang sayur orang serang yang menjual sayur ada juga di hp nya mamaku saya lihat Yosef anjing aneh ini jadi saya tanya bilang ini Pak Yosef dia menjual anjing nah bilang mamaku bukan itu temannya bapak yang suka pinjam uang dia sifatnya yang kayak anjing oke terima kasih saya Arnal selamat menikmati Terima kasih.